IJS alias Ilham tak berkutik saat petugas reserse narkobal Polres Padang Sidempuan menangkapnya di jalan desa Rimbas Hoping, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Petugas menggeledah motor pelaku dan menemukan 180 paket ganja kering siap edar yang disimpan dalam bagasi. Penangkapan pria 33 tahun ini berawal saat petugas mendapat informasi dari masyarakat yang gerah lantaran kampungnya dibuat ajang jual beli narkoba. Memang beliau yang tersangka sudah merupakan pengedar ganja di lokasi Rimbas Hoping, kecamatan Padang Sidempuan. Angkola Julu yang tersangka sudah informasi yang kita dapat, dia sudah mulai mengedarkan-edarkan 3 jenis ganja di daerah itu. Rehsirip itu atau apa? Beliau ini pemain baru mungkin, namun ya karena bantuan masyarakat kita akan berhasil menangkapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, AI News melaporkan.